dan diantara pintu ibadah juga disitulah kita menerapkan bagaimana mengikuti jejak nabi dan para sahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan ciri terbaik untuk umat ini dan pokok kebaikannya dalam mengikuti jejak rasulullah dan para sahabatnya ini kalau saya bicara kayak gini orang-orang liberal itu paling tidak suka karena dia pikir mengikuti jalan nabi dan para sahabat harus seperti begitu sama dalam bentuknya dalam fisiknya mereka tidak paham bahwa jalan nabi itu adalah sebuah tuntunan, metode yang mencocoki dan memperbaiki setiap masa dan setiap waktu itu cocok di segala waktu cuman tidak mesti di ininya dan ini juga dari pemahaman orang-orang yang ekstrim kadang-kadang dia pahami hal-hal yang menyimpang juga dari sebagian metode jadi misalnya kepala negara sekarang ini di Indonesia disebut presiden sebagian orang-orang ekstrim ini bilang gak syah ini kepala negara presiden ini bukan kepala negara yang ditaati kepala negara itu harus khalifah harus khalifah itu kan kebodohan namanya sebab kepala negara itu sepanjang dia muslim itu bahasa lainnya kalau di buku-buku fikir itu disebut imam disebut juga khalifah bahasa lainnya jadi kalau disebut apa namanya dia bukan khalifah itu berarti cara mempikir kamu ada penyimpangan di dalam memahami hal tersebut ini itu kan kita harus melihat bagaimana metodenya makanya ketika di akhir masa para sahabat itu ada dua kepemimpinan ada kepemimpinan Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu di Syam kemudian setelah itu di warisi oleh anak-anaknya keturunannya kemudian ada kepemimpinan waktu itu setelah Mu'awiyah meninggal ada kepemimpinan Abdullah ibn Zubair di Hijaz itu para sahabat yang masih hidup itu berada di dalam dua kepemimpinan nah dia katakan oh ini hanya satu saja kemimpinan yang menguasai di atas muka bumi itu keliru cara memahami itu bukan hal yang sehat dan itu menyelisih kesepakatan ulama menyelisih kesepakatan ulama yang disebut di dalam berbagai buku baik